Ketua KPU Kota Palu Di antaranya adalah ganda internal partai, ganda antara partai politik, ketidaksesuai nama dengan KTP dan KTA yang dimasukkan, serta ada anggota parpol di bawah umur. Juga adanya pegawai negeri sipil. Menurut Marwan, kekurangan dan kesalahan ini perlu segera diperbaiki hingga 1 Desember mendatang. Jika parpol tidak memperbaiki ataupun merubah kesalahan tersebut, maka partai yang bersangkutan akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS atau gugur. Semua partai, jadi semua partai punya dokumen keanggotaan itu, masih terdapat anggota yang tidak memenuhi syarat. Jadi yang tidak memenuhi syarat itu misalnya satu, ganda internal partai. Jadi satu nama, satu ini, satu pemilik, ada tercantum sampai 2-3 nama di situ. Orang yang sama. Yang kedua, ganda antar partai politik. Jadi misalnya nama anggota ini ada di parpol A, ada juga di B, bahkan ada di C dan di D. Bahkan ada samping 4 partai politik. Yang ketiga, ketidaksesuai nama dengan KTP dan KTA yang dimasukkan. Dalam kegiatan ini juga, pihak KPUD menggelar bimbingan teknis terkait tata cara perbaikan dokumen administrasi yang telah dinyatakan salah ataupun cara perubahannya. Mohd Soberin Radar TV, Pak Lu